bergabung, mudah-mudahan bisa segera bergabung di acara yang luar biasa ini, yaitu pertemuan wali murid kelas 8. Juga terima kasih kepada para wali kelas, para dewan guru yang sudah hadir di pagi ini. Mudah-mudahan nanti akan ada beberapa informasi yang akan disampaikan, baik itu dari kepala sekolah maupun dari wakil kurikulum yang akan menyampaikan agenda acara secara detil dan juga informasi tentang asesmen nasional yang mungkin. Ini adalah suatu hal yang baru, sebenarnya sih bukan baru, tetapi mungkin ini suatu hal yang perlu di-refresh karena asesmen nasional tahun kemarin itu namanya masih AKM, Bapak-Ibu. Asesmen kompetensi nasional. Nah sekarang menjadi asesmen nasional. Terima kasih. 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 mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat Bapak Ibu ya dalam masa pandemi ini saya kangen dengan anak-anak Bapak Ibu guru semua juga kangen dengan anak-anak untuk bisa pertemuan tatap muka tetapi regulasi dari pemerintah masih belum ada progres yang signifikan makanya kita masih menunggu tapi Insya Allah Bapak Ibu semua kami informasikan bahwa sekolah Insya Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan jika nanti akan ada pembelajaran tatap muka dari mulai masuk gerbang kemudian fasilitas ruang transit kemudian hand sanitizer dan petunjuk-petunjuk yang lain termasuk juga di dalam mohon maaf kamar kecil itu juga kita sudah siapkan semuanya jadi Insya Allah sekolah sudah siap jika nanti akan ada pembelajaran tatap muka tetapi sekali lagi kami masih menunggu regulasi dari pemerintah daerah terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu sekolah juga sudah dikunjungi oleh dinas kesehatan pada waktu itu kemudian juga dari dinas pendidikan dan Alhamdulillah sudah mendapatkan respon dan sudah mendapatkan feedback yang baik tentang kesiapan pembelajaran tatap muka kemudian kemarin juga Alhamdulillah sekolah bekerjasama dengan BIN itu melaksanakan vaksin yang pertama dan Insya Allah vaksin yang kedua akan dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2021 Bapak Ibu izin saya membuka masker sebentar Bapak Ibu izin saya membuka masker sebentar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabinasta'in ala umuri dunia wadin Allahumma salih ala muhammad Wa ala alihi wa sabi'i ajma'in Amabat Pertama dan yang utama marilah kita penjatakan puji dan syukur kita kehadiran Allah SWT Atas segala kurunia dan nikmat yang selalu dilimpahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya Yang tidak mungkin kita akan bisa menghitungnya satu persatu Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya Yang saya hormati Yang saya hormati Bapak Dokteranda Haji Dedy Hidayat Selaku Kepala SMP Islam Al-Azhar BSD Ibu Dokteranda Hajiว Ibu Dokteranda Haji Hassid Udami MM selaku wakil kurikulum, Bapak Dede Riki MAG selaku wakil agama, para wali kelas delapan dan Bapak Ibu Guru SMP Islamalajar BSD, para pengurus BKOMS yang mudah-mudahan hari ini bisa hadir secara virtual, dan yang saya hormati para orang tua atau wali peserta didik kelas delapan-satu hingga delapan-enam SMP Islamalajar BSD. Bapak Ibu saya hormati, marilah kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan basmalat. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, saya membacakan susunan acara pada sosialisasi program sekolah dan asesmen nasional kepada orang tua peserta didik kelas delapan SMP Islamalajar BSD tahun pelajaran 2021-2022. Pada hari ini, Sabtu 7 Agustus 2021. yang pertama, pembukaan, yang kedua, ikrar, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu AISPD, kemudian doa oleh Bapak Dede Riki MAG, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan program oleh Kepala SMP Islamalajar BSD, Bapak Dr. Nantes Haji Deddy Dayat. Selanjutnya, pemaparan asesmen nasional oleh Wakil Kurikulum Ibu Hajah Aksit Utami MM. Kemudian sesi berikutnya, tanya jawab dan penutup. Nah, setelah itu, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu nanti dipersilakan untuk masuk ke breakout Zoom masing-masing bersama para wali kelas, 81 sampai dengan 86. Baik, Bapak Ibu, masuk ke acara yang kedua atau sesi yang kedua, yaitu ikrar yang akan disampaikan oleh Ibu AISPD kepada beliau. Kami persilahkan. Ya, hadirin bisa dipersilakan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ashadu Allah ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan, melainkan Allah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu tusan Allah. Raditubillahirrahim. Aku rela bertuhan Allah. Wabil islami dinah. Dan aku rela beragama islam. Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah. Dan aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wabil qur'ani imamau wa hakama. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi, ya Allah, zidni ilma, tambahilah ilmuku, warzukni fahma, dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, dimohon untuk duduk kembali. Ibu Bapak yang saya hormati. Selanjutnya, acara yang berikutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Pak Dede Riki MAG, selaku Wakil Keagamaan SMP Islam Al-Azhar BSD. Kepada Pak Dede, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, para orang tua siswi kelas 8, SMP Islam Al-Azhar BSD, serta Bapak-Ibu guru wali kelas. Sebelum kita melanjutkan keajaran, secara selanjutnya, marilah kita awali kegiatan ini dengan sama-sama berdoa pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi hidup kita, mengadukrahkan kita kesehatan, serta Allah selalu bimbing dan arahkan kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Mari kita awali berdoa ini dengan sama-sama beristighfar tiga kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdai wa fi ni'mah wa yuka fi'u mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yang bagi lijalali wajhika al-kirimi wa adhimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha ila anta. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuka wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma latada'lana fi maqamina hadha zanban illa ghafartah wa lahamman illa farajtah. wa lahajatan min hawa'idji dunya wal-akhirah ila qadaitaha wa yasartaha ya arhaman rahimin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana tawakina adha banar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udhu billahi minashshaytanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Imaniki yaumidin. Iyaka na'bulu wa iyaka nasta'inuh dina syaratan mustaqim. Syaratan lazina an'amta adayhim khairin maqdubi adayhim waladhalin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deddy Riki, MAG. Selanjutnya, penjelasan program oleh Kepala SMP Islam Al-Azhar BSD, Bapak Doktor Andres Haji Deddy Hidayat yang sekarang sudah ada di samping saya. Dan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Insya Allah selalu menjaga jarak Pak Deddy ya. Selamat datang Pak Addy. Terima kasih. Kami persilahkan sepenuhnya sesi ini oleh Kepala SMP Islam Al-Azhar BSD kepada Pak Haji Deddy Hidayat. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadanaliada. Sudah. Pak Rizal sudah suaranya? Mohon maaf Bapak Ibu. Ini online gini nih. Saya gerok gini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak, Ibu, orang tua, siswa kelas 8. Yang saya hormati, teman-teman saya, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, dan keagamaan. Yang saya hormati, Bapak, Ibu, guru, dan wali kelas 8 SMP Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai. Alhamdulillah, saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Bahwasannya hari ini kami dari pihak sekolah dan para orang tua diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka melalui dunia maya. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjunan Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapat safaat nanti di akhir jaman nanti. Bapak, Ibu yang saya hormati, izinkan karena saya sendiri, saya buka masker. Dalam kesempatan ini, saya sangat senang, walaupun tidak bisa ketemu tatap muka dengan Bapak, Ibu, orang tua, tapi saya bisa melihat para orang tua yang hadir dalam kesempatan ini. Karena kondisi pada saat ini, kita masih belum diperbolehkan berkunjung ke sekolah atau bertatap muka dengan Bapak, Ibu semuanya. Bapak, Ibu yang saya hormati, hari ini saya mencoba menyampaikan program-program sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Dalam kesempatan ini, wabil khusus kelas delapan. Di mana program-program untuk kelas delapan hari ini akan kami sampaikan dan kami sungguh sangat senang apabila nanti Bapak, Ibu, orang tua, siswa memberikan saran dan masukan untuk sekolah, karena saran dan masukan itu adalah merupakan sodakoh dari Bapak, Ibu untuk sekolah dengan tujuan tentunya untuk memajukan SMP Islam Al-Azhar BSD. Baik, Bapak, Ibu. Dalam kesempatan ini, saya hanya sekilas saja menyampaikan visi dan misi sekolah. Kemudian nanti juga saya akan sampaikan bagaimana pembiasaan-pembiasaan atau protokol pembelajaran di masa pembelajaran jarak jauh. Kemudian akan kami sampaikan program kurikulum, program keagamaan, program kesiswaan, dan nanti ada asesmen nasional. Bapak, Ibu yang saya hormati, ini adalah visi SMP Islam Al-Azhar BSD. Tentunya di sini adalah sekolah unggul yang mencetak generasi berakhul karima, disiplin, berprestasi, berwawasan lingkungan, dan berdaya saing dalam kompetisi global. Kami dalam dua tahun pelajaran ini mengambil motonya adalah religius, inovatif, dan ekstraordinari. Tentunya bagaimana kami mendidik, membina putra-putri Bapak, Ibu dengan religiusnya, inovatifnya, dan ekstraordinari-nya. Nanti akan coba saya jabarkan seperti apa. Kemudian misi SMP Islam Al-Azhar BSD, ini tentunya enggak saya bacakan ya Bapak, Ibu, karena tahun lalu masih sama, ada sepuluh. Dan misi ini, insya Allah kami jalankan, dan tentunya ini adalah harapan kita sama-sama. Kemudian, Bapak, Ibu, nah di sini saya akan sampaikan, kalau anak-anak ini sudah kami sampaikan dan kami sudah sosialisasikan kepada putra-putri Bapak, Ibu. Karena ini adalah pembelajaran jarak jauh, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, orang tua yang sudah mendampingi putra-putrinya atau memantau putra-putrinya di rumah selama pembelajaran PJJ berlangsung. Tentunya ini adalah yang pertama, begitu kami pembelajaran dimulai, jumnya dibuka, kemudian anak-anak mengucapkan salam. Kemudian ada sholat duha, kemudian ada membaca ikrar. Nah, tadi sudah oleh Ibu Ayi, apa pembacaan ikrar dipandu, kenapa tidak di anak saja? Karena di setiap kegiatan guru-guru pun selalu diawali dengan pembacaan ikrar. Kemudian, Tadarus, setiap hari anak-anak Tadarus, tentunya ini adalah didampingi oleh orang tua di rumah dan Bapak, Ibu, wali kelas di dunia maya atau di dalam kelas virtual. Kemudian motivasi, motivasi ini ada dari wali kelas atau pimpinan atau guru yang lain. dilanjutkan dengan KBM dalam jaringan daring dan luar jaringan luring. Seperti apa daring, seperti apa luring, insya Allah nanti akan saya sampaikan. Kemudian terakhir adalah penutup atau doa. ini alur Bapak, Ibu, ini ada contoh Bapak, Ibu, Guru yang tadi Pak Rizal, masih yang tadi, di mana insya Allah Bapak, Ibu, Guru SMP Islam Alajar BSD, SDM Profesional yang Religious, ini selalu memberikan yang terbaik dalam hal pembelajaran. Baik, yang pertama adalah bahwa kita melakukan KBM daring dengan menggunakan Zoom. kemudian nanti luring, luar jaringan, bisa nanti dengan Zoom, bisa dengan Gas School. Nah, ini perlu kami sampaikan Bapak, Ibu, semuanya. Jadwalnya seperti apa, nanti akan kami sampaikan Bapak, Ibu. Nah, kami ada sistem yang apa yang digunakan di SMP Islam Alajar BSD untuk tugas penilaian harian, PTS, PAS, dan PAT, ini kami menggunakan Gas School. Nah, Gas School ini bisa juga untuk kehadiran dan pengumpulan tugas-tugas anak-anak. Nah, kami juga Bapak, Ibu, Guru menggunakan juga Google Classroom. Nah, ini tiga ini yang media ini yang SMP Islam Alajar BSD pergunakan. Alhamdulillah, selama ini ya, karena ini kelas delapan, bukan barang baru lagi, bagaimana Gas School, bagaimana Zoom-nya, ini Alhamdulillah putra-putri Bapak, Ibu, dalam mengikuti pembelajaran, ini sangat luar biasa, ekstraordinarinya luar biasa. IT-nya jago-jago, Bapak, Ibu, semuanya. Nah, ini adalah protokol pembelajaran yang harus, protoknya harus dilaksanakan oleh Bapak, Ibu, Guru, dan anak-anak semuanya. Kemudian, Bapak, Ibu, semuanya, kita lihat adalah struktur pembelajaran. Struktur pembelajaran ini tentunya SMP Islam Alajar BSD normalnya adalah 44 jam dalam seminggu. Kami dalam pelaksanaannya tidak ada bedanya antara normal dan new normal seperti yang sekarang. kami tetap menggunakan polanya adalah 44 jam. Namun, kami bagi dua. Ada dalam daring, ada dalam luring. Nah, daring ini ada satu hari enam jam pelajaran, luring ini ada tiga hari, eh, tiga jam pelajaran dalam satu hari. seperti apa jadwalnya, nanti akan saya sampaikan. Ini untuk apa? Biar Bapak, Ibu, orang tua juga, oh iya. Inilah bedanya kami dengan yang lain. Bahwa kami tetap memaksimalkan, mengoptimalkan kurikulum ini supaya berjalan semuanya. dan tentunya ini adalah kami buat dalam silabusnya adalah materi-materi mana yang esensial, mana yang non-esensial. Nah, ini sudah Bapak, Ibu, Guru buat dan sudah Bapak, Ibu, Guru terapkan dalam pembelajaran. Kemudian, Bapak, Ibu, semuanya, nah ini jadwalnya Bapak, Ibu. Jadwal dalam apa? Dari Senin sampai Rabu Bapak, Ibu. Mohon diingatkan juga, tapi anak-anak sudah luar biasa dalam pantauan kami selama ini. Jadwalnya itu kita jumbuka jam tujuh. Nah, jam tujuh sampai tujuh tiga puluh itu, itu adalah buka jung, kemudian anak-anak ini di rumah persiapan dan sholat duha. Alhamdulillah anak-anak dalam pelaksanaan sholat duha ini sudah berjalan dengan baik dan tentunya kami berterima kasih kepada para orang tua atas bimbingan dan pantauannya selama ini di rumah. Kemudian mulai tujuh tiga puluh sampai jam delapan ini diawali dengan ikran, tadarus, dan pembinaan oleh wali kelas. Nah, mohon Bapak, Ibu ya, kalau yang selama ini masih ada putra-putrinya ya, setelah sholat subuh tidur lagi ya, mohon hari ini saya sampaikan nih, oh iya orang tua sudah tahu tentunya anak-anak yang selama ini sudah tepat waktu ya, dipertahankan nah, yang belum kita sama-sama saling mengingatkan. pembelajaran mulai jam delapan sampai jam sebelas lima puluh ya, ini pembelajaran hari Senin sampai dengan Rabu. Tentunya ini adalah menggunakan Jum dan G-School. Kemudian Bapak, Ibu bagaimana luar jaringannya? Nah, Senin sampai Rabu ini ada tiga jam tiga jam pelajaran ya, tetap ada jadwalnya namun anak-anak ini adalah biasanya melihatnya kegiatannya di G-School ya, nah kalau tahun kemarin selama dia kelas 7 luring ini pul murni di G-School nah, untuk tahun pelajaran ini karena kami mendapat saran dan masukan dari orang tua maka saya mohon izin kepada Bapak, Ibu semuanya kalau nanti pelajaran itu merasa kurang ya, anak-anak merasa perlu pemantapan apa? perlu penguatan maka di luring ini bisa menggunakan Zoom jadi nanti untuk mata pelajaran eksak atau pelajaran yang susah ada tambahannya di jam luring ini bisa pakai gus tentunya ini adalah akan nanti dikomunikasikan guru dan anak-anak ya pada saat luring nanti Zoom anak-anak menggunakan pakaian bebas enggak apa-apa asal sopan tapi nanti kalau didaring tentunya menggunakan jam pelajaran sekolah atau maaf mohon maaf menggunakan pakaian seragam sekolah nah ini Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu tidak perlu ada tambahan les-les lagi kami sudah ada jam untuk pembahasan pembahasan soal yang kiranya belum anak-anak pahami kita lanjut sekarang bagaimana kalau hari Kamis dan hari Jumat ya nah hari Kamis masuknya agak maju ya jadi jam 7 sampai 7.30 itu adalah langsung buka Zoom sholat duha ikrar dan pembinaan ya nah kemudian jam 7.30 sampai jam 7.30 sampai jam 11.20 ini adalah pembelajaran nah jam 11.20 sampai jam 12 kami tetap mengadakan ada ikro atau tadarus ya tentunya ini adalah program sekolah dimana untuk melancarkan pembiasaan pembiasaan anak-anak dalam membaca Al-Quran kalau yang belum bisa kami kumpulkan oh iya dibina nanti sama guru yang khusus ya nah ini tentunya adalah bagaimana kami ya konsisten dalam membaca apa anak-anak untuk bisa baca Al-Quran nah di luringnya untuk kamis dan jumat itu hanya 2 jam pelajaran ya jam sampai tentunya sampai jam 14.10 nah di hari kamis itu nanti ada ekstra kurikuler nah ini kenapa kami luringnya ambil 2 jam ya jadi di kamis ini nanti ada eskur jadwalnya seperti apa nanti di belakang ada ya nah kemudian bapak ibu inilah tadi jadwal pelajaran ya sengaja saya sampaikan kita sama-sama saling mengingatkan kenapa karena sekarang ini bapak ibu gurunya di sekolah anak-anaknya di rumah belajarnya ini hanya perlu kami adalah kerjasama dengan bapak ibu dalam pengawasan pembelajaran kemudian bapak ibu ini kami sampaikan ya kkm dan penilaian kkm yang digunakan di SMP Islam Alajar BSD adalah semuanya sama kkmnya adalah 75 ya jadi kriteria ketuntasan minimal itu adalah 75 jadi kalau anak-anak belum mencapai 75 berarti perlu remedia ya nah bagaimana kalau anak-anak yang di 75 ingin maksimal berarti ini adalah perlu pengayah ya tentunya ini diatur oleh bapak ibu guru ada jadwalnya bapak ibu guru mensosialisasikan kepada anak-anak ya kemudian bapak ibu dalam hal penilaian yang pertama kami ambil apa nilai sikapnya nilai sikap minimal B ya dilihat dari spiritual dan sosial kemudian nilai pengetahuan ini ada nilai harian ada nilai tugas kemudian PTS dan PAS kalau di semester 1 kalau di semester 2 adalah PAT kemudian bagaimana nilai akhir pengetahuan nah nilai akhir pengetahuan itu diambil dari rata-rata penilaian harian dan tugas itu dikalikan 60% ditambah nilai PTS dikalikan 20% ditambah nilai PAS dikali 20% jadi jumlahnya 100% jadi kalau nilainya 60 20 20 itu kalau setelah dikalikan berarti nilainya adalah 100 nah nilai yang terakhir adalah nilai keterampilan tentunya ini adalah dengan apa praktik dan proyek ya oke Bapak Ibu ini ya kita sama-sama ya mengingatkan mengawal putra ananda-anandanya di rumah ya kami di sekolah memberikan yang terbaik ya memaksimalkan kemampuan 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 kami dalam memberikan pelayanan kepada putra-putri Bapak Ibu semuanya nah ini adalah KKM dan penilaian berikutnya berikutnya Bapak Ibu kami sampaikan tata tertib pembelajaran jarak jauh nah ini juga perlu Bapak Ibu sama-sama kita kawal Bapak Ibu ya dimana ini untuk menjalankan tertibnya pembelajaran selama pembelajaran perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu semuanya yang pertama Bapak Ibu peserta didik hadir di kelas virtual pukul 7 berarti buka jum tadi seperti protokol kemudian melaksanakan sholat duha ikrar bersama-sama tadarus dan pembinaan wali kelas kemudian kegiatan pembelajaran jarak jauh dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang berlaku pembelajaran dari dilakukan melalui zoom meeting dan peserta didik masuk ke breakout room masing-masing nah Bapak Ibu dalam tahun pembelajaran ini ya sengaja kami menggunakan sistem breakout jadi insya Allah nanti mulai Senin ya kelas tujuh ada jum utamanya kelas delapan ada jum utamanya kelas sembilan ada jum utamanya ya kalau kemarin masih digabung jam apa kelas delapan dan sembilan mulai Senin insya Allah kita sudah perparalel biar apa Bapak Ibu kami juga ada piket biar tidak ada penyusup-penyusup ya nah jadi anak masuk ke jum utama oh iya Kelihata oh Ananda Auriga ada oh Ananda Safira ada oh Ananda apa Dimas ada masuk jadi nanti baru dia masuk masuk ke breakoutnya macam-macam kemudian pembelajaran luring menggunakan G-School dan atau JUM jadi bisa saja di luring ini menggunakan JUM tidak mesti apa menggunakan G-School ya kemudian setelah didik memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan hari belajar jadi pada saat pada saat jam daring ini mohon maaf Bapak Ibu ya putra-putrinya menggunakan seragam ya seragam sekolah kemudian peserta didik putri menggunakan kerudung dan putra tentunya rambutnya pendek atau rapi ya kemudian nomor tujuh peserta didik diharapkan untuk nah ini karena di rumah jadi mestinya serapan terus ya kemudian kemudian nomor delapan yang di rumah yang di rumah kelihat enggak oh iya digituin dulu aja dulu lah kalau tadi kan kayak di tv tv ya Bapak Ibu ya jadi karena tulisannya kecil jadi seperti ini jadi kepala sekolah pengen kayak di tv dari parijal ada logo alazarnya kemudian yang sembilan ya peserta didik mempersiapkan perangkat pembelajarannya yang diperlukan nah ini tentunya adalah persiapan persiapan anak-anak dalam mempersiapkan pembelajaran di rumah kemudian 10 selama pembelajaran berlangsung daring peserta didik wajib menghidupkan kamera on camera dan mematikan mikrofon mikrofon diaktifkan jika guru meminta nah ini Bapak Ibu mohon mohon kepada para orang tua dan kami juga sudah mengingatkan kepada putra-putri kami ya dimana dalam pembelajaran ya kameranya on seperti yang sekarang ini nih Papa mamahnya ikut apa sosialisasi program ini kameranya on ya nah kami pun putra-putri dalam pembelajaran ya mohon diingatkan kepada ananda pada saat pembelajaran itu on camera ya kemudian yang 11 live chat digunakan untuk menunjukkan pertanyaan tentang materi atau hal yang belum jelas boleh jadi nanti oh ya kayak tadi tuh oh iya ada dari orang tua orang fokus apa fokusnya di ini kan banyak ya seperti itulah Bapak Ibu gak apa-apa kemudian selama pembelajaran berlangsung peserta didik dilarang meninggalkan kelas virtual tanpa izin jadi kalau misalkan mau ke kamar mandi mau apa ke kiri dulu ya anak-anak harus izin kepada guru yang sedang mengajar pada saat itu kemudian jika diperlukan ya boleh Bapak Ibu di mejanya siapkan air minum ya yang mudah terjangkau sehingga anak-anak tidak terdari arena zoom itu kameranya ya gak apa-apa Bapak Ibu disiapkan tapi jangan sambil makan kalau minum doang ya boleh karena yang namanya haus ya asal jangan sambil makan cemal-cemil dalam pembelajaran itu pun kami guru-guru pun kami larang kalau pada saat pembelajaran seperti sekarang kami menyampaikan itu guru-guru tidak sambil makan ya tapi tentunya kalau minum ya silahkan nah mohon perhatiannya kepada Bapak Ibu semuanya kemudian jika berhalangan hadir nih Bapak Ibu ya saya terima kasih selama ini sudah berjalan dengan baik kalau putra-putrinya berhalangan hadir kemudian putra-putrinya apa lagi kurang sehat ya itu izin aja sama wali kelas ya kan ada WA WA grup ya dan mohon kepada Bapak Ibu ya apabila anak-anak berhalangan hadir untuk menyampaikan izin tentunya ini adalah izinnya dari orang tua walaupun lewat lewat apa WA ya tentunya ini yang izin tidak ikut belajar yang menyampaikan adalah orang tua ya nah ini Bapak Ibu tata tertib yang kami buat ya tata tertib tentunya untuk anak-anak kami pun sudah buat tata tertib untuk Bapak Ibu Guru ya tentunya apa kami sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Guru nah kemudian berikutnya Bapak Ibu kami tampilkan gambar ya ini adalah pembiasaan Bapak Ibu pembiasaan pagi yang tadi saya sampaikan ya kami sudah memberikan instruksi kepada para wali kelas ya dimana wali kelas itu membuat gambar atau video pada saat anak-anak pembiasaan pagi ya bagaimana dia buka zoom kemudian kedua dia sholat duha kemudian yang ketiga ikrar yang keempat tadarus ya dibimbing oleh wali kelas dan pembinaan oleh wali kelas ini contoh salah satu pembiasaan pagi yang kami lakukan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik ya tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang sudah mendampingi putra-putrinya kemudian ini gambar-gambar putra-putri Bapak Ibu ya dalam pembelajaran jarak jauh next jadi dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini Bapak Ibu mohon di rumah dilihat oh iya ini sudah bagus-bagus ini kami ambil gambar yang sudah ya tentunya untuk ke depan putra-putrinya menggunakan seragam sekolah dalam pembelajaran dalam olahraga pun menggunakan kaos olahraga kami juga dapat ya video menarik dari para orang tua bagaimana anandanya di rumah sedang praktek olahraga ya tapi tentunya Bapak Ibu mohon dikondisikan disesuaikan ada yang guna apa pakai bola poli lagi poli di rumahnya tapi hati-hati nanti kena piring kena kaca dan lain-lain ya jadi bisa di tempat yang aman di rumah tentunya ya atau enggak pakai bola pakai balon ya tapi tentunya kami menghimbau kepada teman-teman kami di sekolah ya bahwa tidak merepotkan atau tidak memberikan instruksi kepada anak-anaknya untuk keluar rumah nah ini tidak kami tidak memperbolehkan ya makanya dalam pembelajaran menggunakan alat-alat yang ada di rumah ya tentunya ini adalah menjaga protokol kesehatan ya kemudian Bapak Ibu bagaimana program dalam membangun karakter religius nah ini dalam bidang keagamaan ya tentunya karakter ini yang pertama adalah memiliki sikap yang berahlakul karimah sesuai dengan fisikan membiasakan budaya salam melaksanakan sholat wajib sholat sunnah puasa wajib puasa sunnah ya nah ini tentunya himbauan-himbauan dari kami dan ini adalah bagaimana pembiasaan-pembiasaan ini bisa dijalankan oleh putra-putri Bapak Ibu ya dan membiasakan berimpak Alhamdulillah kemarin infak walaupun virtual ya dalam idul adha kurban ya tidak ada halangan bagi anak-anak untuk memberikan infak ya Alhamdulillah kemarin dalam kurban berjalan dengan baik anak-anak bisa ya walaupun anak-anak tidak datang ke sekolah kemudian membiasakan tadarus dan merojaah mampu memimpin zikir dan doa mampu memberikan kultum atau ceramah singkat boleh Bapak Ibu dirumahkan sekarang anak-anak dirumah ya kalau sholat berjamaah dengan mama-papahnya maghrib atau isa kalau papa-mamahnya sibuk habis maghrib habis isa coba nak kultum gitu coba nak jadi imam kalau laki-laki insyaallah ini anak-anak yang anak-anak yang soleh dan soleh tentunya Bapak Ibu kemudian mampu memberikan kultum coba menyampaikan di rumah sedikit aja gak apa-apa kenapa karena untuk pembiasaan dan melatih mental Bapak Ibu kemudian menghormati orang tua guru tamu dan orang yang lebih tua nah tentunya kami adalah minimal hafal just 30 dan mampu memimpin ibadah nah tadi memimpin ibadah itu minimal di rumah yang laki-laki insyaallah sudah menjadi imam Bapak Ibu nah ini foto-foto pembiasaan di keagamaan sholat duha tadarus kemudian tahpis ikro sholat tahajud dan SKI Bapak Ibu yang mungkin tidak ada di yang lain kami setiap minggu ketiga malam jumat ini ada sholat tahajud sholat tahajud bersama tapi bukan berarti sholat tahajudnya berjamaah tentunya bersama-sama mulainya apa bersama-sama melaksanakannya karena tahajudnya di rumah masing-masing tentunya mohon kepada para orang tua mengingatkan Alhamdulillah selama ini 90% berdasarkan kehadiran melalui Google Form dan foto-foto anak-anak sudah melaksanakan tahajud tentunya ini bersama orang tua didampingi orang tua dan saya juga dengar anak-anaknya sudah mengajak orang tuanya tahajud ini adalah pembelajaran kemudian Bapak Ibu berikutnya adalah ini program yang biasa berjalan kita ada pesantren latihan kemudian ada Ramadan Care ini Ramadan Care ini adalah diprakarsai oleh anak-anak OSIS dan tentunya adalah dengan para anggotanya kemudian Bapak Ibu bagaimana ekstraordinarinya ini adalah kesiswaan nah kami ada dalam kesiswaan ini ada prestasi Bapak Ibu prestasi dimana tahun kemarin kami mendapatkan 47 prestasi next Parijal dan prestasi ini tentunya adalah ada tingkat Asia tingkat nasional provinsi Jabodetabek dan kota nah ini yang diraih tahun kemarin ya Alhamdulillah tahun kemarin kita mendapat medali emas untuk Olimpiade Sain Nasional di mata pelajaran IPA nah sekarang mudah-mudahan tahun ini karena ini adalah kan adanya di kelas 8 Bapak Ibu kita terus memotivasi kepada anak-anak selain belajar kemudian OSIS pembelajaran organisasi dan tentunya adalah prestasi ya tumpuannya ada di kelas 8 sekarang ini kemudian ini kami tampilkan juga prestasi 2021 2022 sampai hari apada ini baru sebulan ya kita sudah mendapatkan 13 prestasi di bidang akademik ya ini prestasi di bidang akademik ya tentunya di mata pelajaran matematika pelajaran IPA ini dan pelajaran bahasa inggris ya nah ini matematika bahasa inggris IPA ini alhamdulillah Bapak Ibu ya ini adalah prestasi baru sebulan kita sudah meraih 13 prestasi kemudian Bapak Ibu adalah berikutnya ekstra kurikuler eskur ya ini apa insya Allah kami akan mulai tanggal 7 September jadi karena di bulan Agustus ini padat kegiatannya eskur akan dimulai di bulan September tentunya eskur-eskur ini eskur-eskur online ada desain grafis dan poster ada English Club kemudian ada Ratu Jaro ada programming anak-anak bagaimana membuat program kemudian ada cooking class nah ini seru juga Bapak Ibu masak-masak saya lihatin eskur tahun kemarin mama papanya ikut juga eskur itu mendampingi akhirnya karena keseruan dan ini peminatnya juga banyak laki-laki juga karena seru katanya nah ini adalah eskur ada fotografi tentunya ini eskur insya Allah mulai minggu besok akan ada apa edaran kepada Bapak Ibu semuanya dan anak-anak mengisi Google POM pilihannya sesuai dengan kemampuan dan anak-anak jadi anak-anak hanya memilih satu eskur saja nah Bapak Ibu bisa dilihat di sini adalah bagaimana hasil karya anak-anak ekstra kurikuler mengenai poster dan foto ini anak-anak sudah bisa membuat player brosur PPDB anak-anak sudah bisa membuat poster nah ini Bapak Ibu ini hasil karya anak-anak ini Bapak Ibu luar biasa berarti yang sekarang kelas 84 dulu sekarang kan sudah kelas 9 kelas 7 ini kan sekarang kelas 8 ini hasil karya anak-anak jadi anak-anak sudah bisa bikin poster bisa programming ini sudah luar biasa nah kemudian kami juga melaksanakan eskur di Science Club kenapa ini untuk persiapan KSN ada bidang matematika dan IPA mata pelajarannya kemudian IPS dan Bahasa Inggris karena ini lomba-lomba yang tentunya puncaknya di nasional Alhamdulillah tahun kemarin kita mendapat emas di IPA tahun ini saya berharap emasnya tidak di IPA saja bisa di matematika dan bisa di IPS jadi kami pun melakukan pembinaan untuk selain mendukung ke dalam lomba ke dalam pembelajaran nah ini kemudian adalah anak-anak Bapak Ibu saya mohon izin juga kepada anak-anak kelas 8 Bapak Ibu untuk bisa mengizinkan putra-putrinya di organisasi di OSIS ada nanti ketua dan wakil ketua OSIS tentunya dari kelas 8 ada yang menjadi sekretaris wakil bendahara dan wakil ini tentunya adalah pionernya dari kelas 8 nah ini Bapak Ibu anak-anak selain belajar di apa mata pelajaran juga belajar organisasi kemudian nah ini foto-foto bagaimana saat pelantikan tahun kemarin nanti pada saat dia menjadi apa yang akan datang menjadi pemimpin pemimpin-pemimpin di baik di tingkat kota provinsi sampai nasional ini anak-anak oh iya dulu saya belajar organisasi di SMP oh iya saya jadi pengurus OSIS gitu ya next Parijal nah ini ya Bapak Ibu ya foto-fotonya walaupun virtual kami tetap melaksanakan ya di rumah tetap ya karena ini broadcast bersama mamahnya ya ini tahun kemarin Bapak Ibu ya kita tetap melaksanakan pembiasaannya pokoknya di rumah mau di dulu kita masuk semua wah seperti ini nah sekarang cuma bedanya adalah pelaksanaannya di rumah masing-masing kemudian Bapak Ibu semuanya ya ada ini unggulan kegiatan anak-anak yaitu universal ya kemarin sudah ada universal online ya sudah luar biasa anak-anak memberikan yang terbaik ya ini kelas 8 sekarang pun tahun kemarin sudah menjadi panitia nah bagaimana anak-anak bisa melaksanakan kegiatan ini ya tentunya ini adalah pembelajaran ya pembelajaran dalam baik kemandirian baik sosialnya dengan teman-teman sosialisasi dengan teman-teman dan tentunya ini adalah hubungannya dengan masyarakat dan birokrasi alhamdulillah tahun kemarin kita dibuka oleh dari kementerian pendidikan dan kebudayaan ya ketua prestasi nasional Pak Asep ini bisa hadir di acara universal kemudian Bapak Ibu semuanya ya kami sampaikan garis besarnya saja karena nanti akan disampaikan oleh wakil kurikulum ya berkenaan dengan asesmen nasional ya ini berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2021 tentang asesmen nasional saya ambil yang pertama saja bahwa pasal 1 ayat 1 asesmen nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah insya Allah Bapak Ibu nanti ada simulasi untuk AN ini adalah tanggal 23 dan 26 Agustus 2021 ya insya Allah ini juga secara online ya dan untuk yang sekarang kelas 8 insya Allah nanti di bulan apa di semester 2 nah yang akan sekarang AN itu AKM itu adalah kelas 9 sekarang insya Allah nanti di bulan September ya itu yang memilih yang menunjuk itu langsung dari Dina apa kementerian ya diambil dari Dapodik secara acak nah kemudian Bapak Ibu ya ini berikutnya nanti akan dijelaskan oleh Wakil Kurikulum berkenan dengan asesmen dilewat Pak Rizal ya komponennya apa aja nanti akan disampaikan oleh Wakil Kurikulum next ke agenda Pak Rizal biar bagi-bagi ya ya Bapak Ibu semuanya ini agenda bulan Juli ini sudah lewat ya Bapak Ibu kita mulai sekarang mulai bulan Agustus karena padatnya acara di bulan Agustus ya nah di bulan Agustus ini agendanya cukup padat Bapak Ibu ya yang saya tebelkan saja ya bahwa tanggal tujuh hari ini ya parenting kelas delapan kemudian tanggal sembilan sampai tiga belas nah ini Bapak Ibu mulai Senin besok ini akan ada seleksi calon pengurus OSIS dan MPK kemudian tanggal sepuluh Bapak Ibu ya tanggal sepuluh hari Selasa kami akan melaksanakan peringatan hari besar Islam ya Muharram ya tanggal sepuluh karena tanggal sebelasnya libur ya jadi tanggal sebelasnya libur nasional tanggal sepuluhnya mengadakan lomba-lomba tentunya ini sudah diser oleh panitia kepada putra-putri Bapak Ibu semuanya mohon dukungannya Bapak Ibu ya kemudian tanggal 12 Insya Allah nanti akan ada pembentukan pengurus BKOM tentunya nanti kami berharap pada saat dengan wali kelas Bapak Ibu menunjuk korlas masing-masing ya kemudian tanggal 17 HUT RI ini upacara di rumah masing-masing Bapak Ibu ya tentunya virtual melihat ya TV atau Youtube itu silahkan ya tentunya kita adalah apa memperingati hari lahirnya bangsa Indonesia kemudian tanggal 18 kami ada lomba HUT RI digital ya sama kayak PHBI kemudian nah tanggal setiap minggu ketiga tadi saya sampaikan tahajud bersama dan guru-gurunya malamnya tahajud siangnya adalah Hatam Al-Quran ya jadi kami melakukan guru-guru di sekolah sudah di program ya jadi setiap minggu ketiga kami melakukan apa Hotmil Quran atau Hataman Al-Quran kemudian tanggal 23 sampai 24 itu debat calon ketua OSIS kenapa ini saya sampaikan karena ini adalah anak-anaknya ada di kelas 8 kemudian tanggal 26 pemilu OSIS dan tinggal 31 pengumuman pengurus OSIS MPK dan PASGAP ya tapi mohon maaf karena PASGAP situasinya sekarang ini new normal maka kami hanya OSIS dan MPK kemudian Bapak Ibu kita lihat agenda di bulan September ya nah ini di September ini tanggal 2 Bapak Ibu pelantikan pengurus OSIS dan MPK kemudian tanggal 7 yang saya sampaikan tadi awal ekstra kurikuler kemudian apa tanggal 16 ada webinar tanggal 17 tahajud nah tanggal 20 24 Bapak Ibu sudah PTS di bulan September gak berasa ya sebulan lagi ya kemudian kelas 8 tanggal 28 29 ada virtual sign atau culture tour ya kalau dulu adalah wisata ilmiah nah Bapak Ibu semuanya mohon maaf bahwa mulai tanggal 2 mohon izin tidak terlulis tanggal 2 itu mulai awal ikro ya tanggal 2 mulai awal ikro kemudian di bulan Oktober ya tanggal 16 pra-BLP semester 1 ya mudah-mudahan bisa sudah bisa offline nih Bapak Ibu ya kemudian karena rapot yang kemarin kan belum diambil juga sekaligus penyampaian rapot di kelas 1 ya kemudian ada webinar di kelas 78 kemudian tahajud bersama nah berikutnya adalah agenda di bulan November dan Desember ya di November ada peringatan hari pahlawan ada seminar tentang sex education kemudian ada tahajud bersama dan ada webinar AKM dan November sudah masuk di penilaian akhir semester ya nah Desember sudah masuk ke iya sudah pas lagi Desember ya sudah penilaian akhir semester 1 tentunya tanggal 18 Desember itu adalah pembagian rapot semester 1 kita agendanya semester 1 dulu ya Bapak Ibu ya biar apa fokus di semester 1 baik Bapak Ibu ya ini edaran sudah disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya kemudian Bapak Ibu dari saya mungkin itu nanti akan dilanjut oleh next apa dilanjut oleh wakil kurikulum dari saya mohon maaf Bapak Ibu kurang lebihnya ya kalau ada kekurangan itu datangnya dari saya dan saya moto membuat jalan menuju jurnia wabilahi topik waidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Bapak Ibu tanya jawabnya nanti saya wakil kurikulum menyampaikan tentang asesmen nasional ya ikhlas Parizal nanti dilangsungkan ke Ibu Wajah Utami ya baik Bapak Ibu semuanya ya tentunya itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya ya kurang lebihnya mohon maaf dan insya Allah nanti apa file akan kami berikan ke wali kelas nanti wali kelas bisa menyampaikan ke apa ke Bapak Ibu semuanya terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan mohon maaf sudah mengopor dalam penjelasan hari ini kurang lebih demikian terima kasih Bapak Ibu topik walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih asesmen asesmen nasional atau sekarang disingkat AN kalau dulu kan UN kalau sekarang AN asesmen nasional nanti seperti apa dan bagaimana ini sebagai pengetahuan Bapak Ibu sekalian mungkin akan disampaikan secara jelas nanti oleh Ibu Dr. Anda Haji Ahsin Utami MM selaku wakil kepala sekolah bidang perikudup kepada beliau kami bersyukur terima kasih atas waktunya Bapak Moderator Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang kami hormati pimpinan SMP Islam Al-Ajar Minister Pongdamai yang kami hormati Bapak dan Ibu orang tua peserta didik kelas 8 SMP Islam Al-Ajar Minister Pongdamai yang kami hormati Bapak dan Ibu guru kelas 8 SMP Islam Al-Ajar Minister Pongdamai puji dan syukur marilah kita panjatkan karyat Allah yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semuanya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka secara online dalam rangka SMP Islam Al-Ajar Minister Pongdamai salawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada bagida jujurkan kita Nabi Sar Muhammad salallahu alaihi wassalam beserta para kerabat dan keluarganya baik Bapak Ibu orang tua peserta didik yang kami hormati tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan tentang program kegiatan di SMP Islam Al-Ajar Minister Pongdamai kami di sini diberikan amanah untuk menyampaikan sosialisasi tentang kegiatan asismen nasional mohon izin kami akan membuka masker supaya lebih leluasa ya Bapak Ibu nah dengan membuka masker kita akan bisa ngomong lebih leluasa tapi memang ini masker ini merupakan adaptasi baru ya new normal kebiasaan kita memang kita harus menggunakan masker untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan baik Bapak Ibu yang saya hormati izinkan kami akan memberikan materi sosialisasi tentang SMP Islam Al-Ajar Minister Pongdamai terima kasih ya Pak Rija, tentang sosialisasi asesmen nasional. Bapak-Ibu, tentunya kita sudah terbiasa pada zaman dulu mungkin kakak-kakak yang sudah lulus, dulu melaksanakan kegiatan UN. Jadi kita sudah sering mendengar istilah UN, ujian nasional. Nah, kebijakan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, ternyata UN itu sekarang sudah tidak ada lagi, maka UN itu diganti sekarang menjadi AN. Jadi Bapak-Ibu, sekarang harus sudah terbiasa dengan kata-kata AN. AN itu singkatannya dari asesmen nasional. Kalau dulu, ujian nasional. Nah, tentunya di sini ada perbedaan-perbedaan antara UN dengan AN. Perlu Bapak-Ibu ketahui, kalau ujian nasional di sini adalah diikuti oleh seluruh peserta didik di kelas akhir suatu satuan pendidikan, yaitu di kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Itu ujian nasional. Jadi memotret kompetensi peserta didik secara individu. Tapi, kalau AN, asesmen nasional, ini tidak diikuti oleh seluruh peserta didik. Yang pertama, AN ini diikuti oleh kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Jadi bukan di akhir satuan pendidikan, dan tidak seluruh siswa. Jadi hanya ada sampling saja. Untuk jenjang SMP, AN itu diikuti oleh maksimal 45 siswa. Kalau misalnya murid kelas 8, SMP Al-Azar BSD itu ada jumlahnya 217 misalnya. Nah, itu hanya diambil 45 siswa saja secara sampling dari DAPODIK. Yang menentukan bukan sekolah, tapi ini diacak dengan sistem DAPODIK dari pusat. Dan ini kita ketahui yang pertama dari asesmen nasional tadi itu. Itu diantaranya yang kami sampaikan tadi adalah beberapa perbedaannya. Nah, kemudian di sini, apa itu asesmen nasional? Jadi asesmen nasional ini adalah merupakan program penilaian terhadap mutu sekolah pada jenjang pendidikan di tingkat dasar dan menengah yang bertujuan untuk mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil pembelajaran peserta didik. Jadi Bapak Ibu, para siswa yang telah ditunjuk oleh kementerian tadi jumlahnya maksimal 45, maka ini adalah sebagai potret mutu satuan pendidikan di tingkat sekolah tersebut. Kemudian, apa itu instrumennya? Nah, instrumen yang diujikan dari AN tersebut meliputi AKM. Apa itu AKM? Yaitu asesmen kompetensi minimum. Nama juga minimum. Berarti ini yang paling minimal. Jadi apabila nanti putra-putri Bapak Ibu ditunjuk oleh kementerian untuk melaksanakan AN, maka yang diberikan, yang diujikan, yang pertama instrumennya adalah AKM. Nah, AKM itu meliputi dari literasi dan numerasi. Jadi ada beberapa soal yang harus mereka kerjakan. Kemudian ada survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Jadi Bapak Ibu, pada saat nanti anak-anak melaksanakan AN, AN ini ada tiga instrumen yang diujikan. Yang pertama adalah AKM, asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum itu AKM. AKM itu meliputi soal-soal yaitu literasi dan numerasi. Kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kemudian bagaimana itu dengan AKM yang pertama tadi Pak Rijal. Yang pertama, AKM ini adalah untuk mengukur kemampuan bernalar menggunakan bahasa, yaitu literasinya, dan kemampuan bernalar menggunakan matematikanya dengan numerasi. Nah, jadi Bapak Ibu, yang namanya AKM itu ada dua kriteria soal, yaitu soal literasi dan numerasi. Apa itu literasi? Literasi adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa. Kemampuan bahasa. Kemudian numerasi itu kemampuan bernalar menggunakan matematika. Di sini nanti anak akan mendapatkan soal-soal yang dimana mereka itu dilatih keterampilannya dalam berbahasa dan logika atau angka. Soalnya adalah soal yang umum. Ini menjadi soal yang terpadu karena dari berbagai mata pelajaran. Kemudian, yang kedua yang dilakukan anak selain AKM tadi adalah survei karakter. Nah, karakter ini untuk mengukur sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai yang mencerminkan profil belajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang sedang digaungkan oleh pemerintah, yaitu tentang pendidikan karakter. Dari pendidikan karakter ini, maka akan disurvei bagaimanakah sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai yang mencerminkan profil belajar Pancasila itu. Nah, di sini akan dipotret seberapa jauhkah tentang pendidikan karakter yang sudah dicapai oleh para siswa atau para peserta didik di Indonesia itu, yaitu dengan adanya survei karakter. Kemudian, instrumen yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Untuk survei lingkungan belajar ini diperuntukkan bagi Bapak dan Ibu guru di sekolah. Karena survei lingkungan belajar ini diperuntukkan bagi tenaga pendidik untuk mengetahui apakah sudah mampu menciptakan iklim pembelajaran yang baik dan aman bagi para siswanya. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian selain memotret anak, maka para pendidik dan kepala sekolah di satuan pendidikan itu juga akan melaksanakan AN dalam bentuk survei lingkungan belajar. Nah, ini bentuk soalnya itu adalah esai. Nah, di sinilah Bapak dan Ibu kita lihat peserta AN, peserta asesmen nasional itu yang pertama ada kepala sekolah, ada guru. Kepala sekolah dan guru itu mengerjakan soal tentang survei lingkungan belajar. Kemudian, sebagian siswa dari kelas 5, 8, dan kelas 11. Jadi bukan di akhir satuan pendidikan. Kalau kita di SMP, itu adalah anak kelas 8. Bagaimana dengan yang terjadi sekarang ini? Pada pelajaran tahun pelajaran 2020-2021, berarti anak yang sekarang sudah duduk di kelas 9, pada saat mereka itu kelas 8 sudah diadakan simulasi, sudah diadakan uji coba dari kementerian. Kemudian, mereka awalnya akan melaksanakan kegiatan AKM itu di bulan Maret tahun 2021. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Tapi ternyata karena keadaan yang masih PPKM, sehingga pada saat itu kegiatan AKM yang rencananya sudah siap untuk anak kelas 5, 8, dan 11 tadi, akhirnya ditiadakan pada tahun pelajaran yang lalu. Nah, insya Allah nanti dari kementerian akan melaksanakan simulasi dan AKM bulan September, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Deddy. Berarti ini anaknya yang sekarang duduk di kelas 9. Karena pada saat kelas 8 tahun lalu, mereka belum sempat melaksanakan AN. Tapi kalau misalnya di bulan September ini ternyata belum jadi juga, maka di tahun 2022, sekitar bulan Maret, Maret-April, berarti anak yang sekarang kelas 8 ini siap-siap untuk melaksanakan AN. Kita masih menunggu surat edaran dari kementerian tentang pelaksanaan AN ini, maka dari awal kami mencoba untuk mensosialisasikan kepada Bapak Ibu Orang Tua Siswa kelas 8, supaya lebih siap untuk mempersiapkan diri kita, dari anak-anak juga menghadapi AN. Apapun yang terjadi nanti, apakah melaksanakan AN-nya di bulan September untuk kelas 9 yang sekarang, atau nanti yang anak kelas 8 di bulan Maret, kita lebih baik sedia payung sebelum hujan. Jadi segala sesuatunya kita persiapkan lebih matang. Supaya apa? Supaya hasilnya juga maksimal. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat tentang kegiatan asismen nasional. Di sini pesertanya, ini kan semua jenjang ya, dari pendidikan dasar sampai dengan menengah. Kita lihat yang untuk SMP. Yang untuk SMP ini adalah siswa kelas 8, kemudian pelaksanaannya ya, pelaksanaannya ini berbasis komputer. Jadi soalnya adalah online, seluruh Indonesia sama soalnya. Komputer, berbasis komputer dan adaptif. Adaptif itu maksudnya adalah soal yang ditempuh akan tergantung dari performa pada soal awal. Jadi ini berkelanjutan. Ada soal pertama akan nyambung dengan soal kedua dan ketiga. Jadi ini akan selalu berkesinambungan. Kemudian setiap peserta ini mengerjakan soal tes literasi membaca. Kemudian tes numerasi, yang AKM tadi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, ini akan dilaksanakan selama dua hari dengan waktu yang berbeda. Untuk siswa hanya mengerjakan literasi, numerasi, dan karakter, survei karakter. Sedangkan survei lingkungan belajar itu diperuntukkan bagi kepala sekolah dan Bapak Ibu Guru. Kemudian bagaimanakah pelaporannya? Maka tidak untuk individual siswa. Jadi Bapak Ibu, nilai yang sudah diperoleh oleh para peserta AN tadi, itu tidak diberikan kepada siswa. Ini bedanya dengan UN. Kalau UN ada hasilnya, karena ini memotret masing-masing kompetensi siswa secara individual. Tapi kalau AN, ini memotret sekolah. Memotret sekolah, maka diambillah sampelnya yang diacak dari dapodiknya. Ini siswa tidak mendapatkan berapa nilainya, karena ini nilainya tidak dilaporkan secara individu. Laporan pada level sekolah dan daerah guna refleksi dari sekolah dan pemerintah daerah untuk meranking sekolah. Nah ini Bapak Ibu, apabila nanti anak-anak sudah melaksanakan AN tadi, maka di sini nilainya itu adalah nilai untuk sekolah. Apabila nilainya ini mencerminkan, oh nilainya sudah bagus, berarti ini untuk peringkat sekolah di masing-masing, daerahnya masing-masing. Kita sekolah di Al-Azhar ya, SMP Al-Azhar BSD, dengan akreditasinya A+, tentunya kita sudah bisa mengantongi tentunya segala fasilitasnya, kemudian sumber belajarnya tentunya juga sudah A+. Nah insya Allah juga hasil dari nilai AKM yang diperoleh anak-anak juga, insya Allah juga nanti mencerminkan dari akreditasi sekolah yang A+. ini sehingga ini akan membawa peringkat nama sekolah kita ini di ranking, apabila di ranking di tingkat Tangerang Selatan ataupun Banten, ini rankingnya akan tinggi. Nah ini semuanya tergantung dari nilai AKM siswa nanti, karena ini adalah memotret keberhasilan atau untuk refleksi sekolah. Apabila sekolah itu belum maksimal, maka ini adalah merupakan tugas kita untuk memperbaikinya. Kemudian di sini tentang alokasi waktu yang tadi kami sampaikan ya Bapak-Ibu, ini dilaksanakan dua hari. yang pertama, hari pertama ini ada soal tes literasi selama 75 menit. Kemudian survei karakter itu 20 menit, hari pertama. eh maaf yang ini ya, hari pertama 90 menit. 90 menit untuk SMP dan 30 menit untuk survei karakter. Jadi selama 120 menit atau dua jam, siswa mengerjakan soal literasi dan survei karakter selama dua jam. Kalau dimulai pukul 8 berarti akan berakhir pukul 10. Itu untuk hari pertamanya. Kemudian hari keduanya ini 90 menit tes numerasi. Tentang logika berpikir ya, bermain dengan angka. Ini 90 menit saja. Selesai untuk anak-anak. Karena setelah itu dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar 30 menit. Yang mengerjakan adalah kepala sekolah dan Bapak-Ibu guru. Jadi untuk hari kedua, anak-anak cukup mengerjakan tes numerasi selama 90 menit. Nah, kemudian di sini ada perbandingan. Apa itu AKM nasional dan AKM kelas? Nah, ini Bapak-Ibu. Kalau AKM nasional ini fungsinya untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan suatu sekolah. Ini akan diukur secara nasional. Tapi kalau AKM kelas ini untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. Jadi kalau AKM kelas ini adalah untuk kelas masing-masing atau sekolah masing-masing saja sebagai simulasinya. Dan untuk mengetahui sejauh mana capaian dari peserta didik dalam menjawab soal itu. Jadi kalau AKM kelas ini adalah hanya untuk internal sekolah saja. Kemudian kalau pesertanya sama ya, peserta didik setiap sekolah. Dan pelaksanaannya kalau AKM nasional itu dari pusat, soalnya dari pusat, waktunya sudah ditentukan. Tapi kalau pelaksanaan AKM kelas itu dilaksanakan oleh sekolah masing-masing sesuai dengan hari yang ditentukan. Kemudian hasilnya. Bagaimana hasil dari AN itu tadi? Nah setelah anak-anak mengerjakan soal AN tadi, kita lihat hasil AN itu yang pertama tidak menentukan kelulusan peserta didik. Kami sampaikan di sini kenapa tidak menentukan kelulusan peserta didik? Karena ini hanya untuk memotret sekolah. Dan tidak dilaksanakan oleh semua peserta didik. Ini hanya sampel saja 45 siswa maksimal. Maka tidak menentukan kelulusan peserta didik. Berbeda dengan UN. Kalau UN ini hasilnya untuk masing-masing individu. Kemudian yang kedua, tidak dilaksanakan di akhir jenjang satuan pendidikan. Kalau kelas SMP, kelas akhirnya adalah kelas 9. Tapi AN ini dilaksanakan di kelas 8. Maka tidak menentukan kelulusan. Tapi untuk memotret, memetakan sekolahnya. Yang ketiga, tidak digunakan untuk menilai. Jadi Bapak Ibu, apabila nanti putra-putrinya itu ditunjuk untuk mewakili sekolah melaksanakan AN, maka nilainya tidak digunakan untuk peserta didik tersebut. Ini adalah nilainya direngking secara nasional untuk kepentingan sekolah. Kemudian yang keempat, tidak memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Kenapa tidak memuat skor secara individual? Nanti kami sampaikan di sini bahwa soal-soalnya itu nanti bentuknya bermacam-macam. Nah, di sini poin penting dari AN. Yang pertama, poin pentingnya Pak Rijal. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat. Bahwa asesmen nasional itu menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Kemudian AKM, literasi dan numerasi, merupakan kompetensi dasar yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Nah, tadi kami sampaikan bahwa soal-soalnya itu, literasi dan numerasi ini, sifatnya adalah terpadu dari beberapa mata pelajaran. Di situ ada pelajaran sejarahnya, ada pelajaran fisikanya, PPKN-nya, semuanya ada. Agamanya pun juga ada. Maka ini soalnya terpadu lintas mata pelajaran. Kemudian, proses belajar-mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh, baik kognitif maupun non-kognitif. Asesmen nasional berfokus mengukur pada kemampuan murid untuk menggunakan dan mengevaluasi pengetahuan yang diperoleh Dari beragam materi kurikulum untuk merumuskan serta menyelesaikan masalah. Kemudian, konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial, serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan, sehingga sifatnya minimum. Nah, di sini Bapak-Ibu, namanya juga AKM, Assessment Competency Minimum. Maka, ini tidak semua konten diujikan, ini sifatnya masih minimum dan lintas semua mata pelajaran. Mudah-mudahan Bapak-Ibu bisa memahaminya. Ini di sini instrumennya tadi ya, AKM ini mengukur literasi membaca dan literasi matematika, numerasinya. Survei karakter mengukur sikap, nilai di kelas maupun tingkah laku siswa yang berdasarkan profil Pancasila. Kemudian, survei lingkungan belajar ini mengukur kualitas dari aspek input dan proses belajar-mengajar. Nah, bagaimanakah soalnya? Nah, ini Bapak-Ibu bisa kita lihat bentuk soal dari AN. Assessment Nasional ini soalnya terdiri dari berbagai macam. Yang pertama adalah soal pilihan ganda. Pilihan ganda, ini murid hanya dapat memilih satu jawaban yang benar. Misalnya dalam soal literasi, setelah membaca wacana atau suatu kisah, nanti di situ anak hanya menjawab satu jawaban yang benar, karena ini adalah pilihan ganda. Kemudian yang kedua, soalnya adalah pilihan ganda yang kompleks. Namanya juga pilihan ganda yang kompleks. Jadi ini murid dapat memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Di situ, di pilihan gandanya, misalnya pilihan gandanya jawabannya, opsinya A, B, C, D, E. Dari lima opsinya itu, mungkin jawaban yang benar bisa dua, atau bisa tiga, atau bisa empat, atau bisa lima. Maka di sini, dalam pilihan ganda kompleks ini, biasanya pilih A apabila jawaban nomor satu, dua, tiga benar. Pilih B, kalau dua dan empat benar. Pilih C, misalnya empat saja. Pilih D, kalau semuanya benar. Mungkin Bapak, Ibu, orang, tua, murid dulu pada saat masih sekolah pernah mengalami soal seperti ini. Kalau A itu satu, dua, tiga. B itu dua, empat. Contohnya seperti itu. Nah, ini akan diajukan juga, diujikan untuk anak-anak kita nanti yang melaksanakan AN. Kemudian, soal yang lain adalah soal menjodohkan. Nah, pada saat kita masih sekolah dulu, mau SD, kita waktu sekolah di SD, SMP, SMA, kan ada itu soal menjodohkan. Kita masih ingat. Nah, ini murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan jawaban dari pertanyaan itu. Ya, berarti kan ada samping kiri misalnya itu pertanyaannya, yang samping kanan itu jawabannya. Nah, ini tinggal menarik garis atau memilih jawabannya. Ya, soal menjodohkan itu ada. Kemudian, ada lagi yaitu soalnya isian singkat. Isian singkat, sudah sering ya anak-anak melakukan isian singkat jawabannya. Isian singkat ini murid dapat menjawab berupa bilangan, kata, atau menyebut nama benda. Namanya juga singkat, mungkin langsung dijawab. Satu jawaban singkat, bisa berupa kata atau angka, langsung jawabannya pasti itu. Kemudian yang terakhir adalah soal urayan. Pada soal urayan ini, murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Jadi, seperti biasa, anak-anak pada saat ulangan, ulangan kita menggunakan G-School, di G-School itu juga ada pilihan ganda, ada isian atau urayan, yang sama, menjawabnya seperti itu. Kami lanjutkan ya Bapak-Ibu. Di sini kita lihat sekilas tentang bagaimanakah literasi membaca itu. Bisa Bapak-Ibu lihat di sini. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan bentuk-bentuk teks tertulis yang dibutuhkan oleh masyarakat dan atau dihargai oleh individu. Jadi, pada saat nanti anak-anak itu melaksanakan AN dalam menjawab soal literasi, ini soalnya sangat kompleks, umum, maka anak-anak bisa langsung mengerjakannya. Dan umumnya di sini menyangkut berbagai macam aspek kehidupan. Nah, ini kita lihat. Di sini ada kontennya, kontennya ada teks informasi, ada juga teks sastra yang akan dikerjakan oleh siswa. Kalau teks informasi, maka di situ akan memuat berbagai informasi yang terkini. Kalau misalnya informasi yang terkini, tentang pandemi COVID-19. Nah, ini nanti akan ada beberapa teks informasi di mana anak harus bisa dan mau membaca. Karena biasanya ya Bapak-Ibu, kelemahan anak-anak kita, termasuk kita juga barangkali, kalau disuruh membaca itu paling males. Ya, paling males itu membaca. Nah, padahal di sini, dalam literasi ini, literasi membaca ini, anak harus membaca dengan tuntas. Dan memahami maksud dari bacaan tersebut. Karena kalau hanya membaca tanpa memahami makna, maka tidak bisa menjawab. Jadi benar-benar membaca dan memahami arti atau isi dari bacaan tersebut. Ada juga nanti teks tentang sastra. Berarti ini tentang bahasa Indonesia. Di sini kita lihat juga konteksnya, ada personal, sosial budaya, dan scientific. Nah, ini dari konten tadi itu, bacaan tadi itu, maka isinya itu ada yang bersifat personal, ada sosial budaya, ada scientificnya. Pembelajarannya masuk setiap mata pelajaran. Kemudian bagaimanakah proses kognitifnya? Maka proses kognitifnya ini adalah anak akan menemukan informasi, interpretasi, integrasi, evaluasi, dan refleksi. Nah, inilah anak-anak, Bapak-Ibu sekalian tentang literasi membaca. Berikutnya bagaimanakah dengan numerasi? Kalau kita bicara numerasi, pasti kita akan berbicara tentang angka. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, berarti nanti pada saat anak-anak melaksanakan ujian AKM numerasi, maka anak akan berhadapan dengan fakta, dengan angka, menggunakan logikanya dari angka matematika tersebut. Ini kemampuan bernalarnya dari segi angka numerasinya. Kalau tadi berlogikanya dengan kata-kata bahasa Indonesia, numerasinya kita bermain logika dengan angka yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini dalam kehidupan sehari-hari, pasti anak-anak tahu dan akan ada, selalu ada dalam kehidupan. Nah, di sini kontennya adalah tentang bilangan. Kemudian pengukuran, geometri, data, dan aljabar. Nah, ini adalah anak-anak bermain logika dengan angka. Konteksnya dari mana? Adalah personal, sosial, kultural, dan scientific. Nah, ini kembali lagi, kembali lagi tentang konteks ya, dan proses kognitifnya adalah pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Ya, Bapak-Ibu. Nah, ini bagaimanakah dengan survei karakter yang dilakukan oleh anak-anak? Jadi, selain AKM tadi, literasi dan numerasi, anak akan mengerjakan tentang soal survei karakter. Bagaimanakah karakternya, yaitu tentang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berkebhinnekaan global, gotong-royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Ini misalnya, kami kasih contoh soal seperti ini ya. Pada saat akan membuang botol plastik bekas minuman, Intan kesulitan dalam mencari tempat sampah. Intan melihat ada beberapa orang yang membuang sampah di pinggir jalan. Nah, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Intan adalah, nah ini ada beberapa contoh. Ini contoh soal tentang karakter. Kemudian tentang survei lingkungan, ini yang akan dikerjakan oleh sekolah. Ini meliputi, menggali informasi tentang kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Nah, mungkin itu saja Bapak-Ibu yang bisa kami sampaikan dalam kegiatan sosialisasi tentang AKM, SMP Islam Al-Azhar BSD. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak-Ibu semuanya, wabil khusus untuk sekolah dan juga anak-anak. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Asid Utami yang telah memaparkan tentang asesmen nasional. Mudah-mudahan Bapak-Ibu semua ada gambaran dan bisa memberikan informasi tersebut ketika ada putra-putri Bapak-Ibu yang menanyakan tentang asesmen nasional atau kemarin itu disebut AKM. Sekarang namanya AN, asesmen nasional. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, sesi selanjutnya adalah tanya-jawab. Mohon dipersilahkan kepada Bapak-Ibu jika ingin menanyakan atau memberikan masukan ke SMP Islam Al-Ajar BSD. Kami persilahkan. Bisa melalui chat atau mungkin langsung. Ya, orang tua Ki Kiranaya. Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin menanyakan, menolaknya sedang di jalan. Pertanyaan saya terkait dengan asesmen nasional tadi yang dijelaskan penaksanaannya. Nah, pertanyaannya adalah karena yang mengikuti asesmen nasional itu nanti hanya 45 siswa, kemudian ujian nasional itu ditiadakan. Selanjutnya, penilaian akhir untuk anak-anak seperti apa, Bu? Bentuknya apakah ujian sekolah atau seperti apa? Kemudian pertanyaan yang kedua, karena 45 siswa itu dipilih oleh Dinas Pendidikan, apakah semua siswa akan disiapkan secara bersama-sama dengan asumsi bahwa ada kemungkinan untuk mengikuti asesmen nasional tersebut? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih, Bapak-Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Ya, monggo. Tadi ada dua pertanyaan, Ibu. Yang pertama, kami tadi belum bisa mohon untuk bisa diulang. Kalau yang kedua, tadi kan ada pilihan 45 anak dari Dinas. Kemudian seperti apa? Bentuk atau pemilihan. Kalau yang pertama, mohon maaf, Ibu. Tadi apa ya, Ibu? Kami kurang jelas. Atau yang kedua dulu, Pak? Yang dipilih oleh Dinas atau seperti apa proses pemilihan yang 45 anak tadi? Baik. Terima kasih, Bundanya Kiranaya ya, Ibu ya. Terima kasih, Ibu. Sudah apa, sharing apa, memberikan, sudah ada pertanyaan kepada kami. Jadi gini, Ibu. Untuk AN ini, untuk AN, itu penentuan anak-anaknya ditentukan oleh kementerian, kemudian itu diambil dari Dapodik secara acak. Nah, tapi untuk pembinaan kepada anak-anak, itu adalah menyeluruh. Karena kami tidak tahu nih siapa yang akan mengikuti AN ini. Insya Allah nanti di semester dua ini, nanti untuk kelas delapan yang sekarang, itu nanti akan ada penguatan-penguatan tentang asesmen nasional. Itu, Ibu. Kemudian, kalau saya tidak salah menangkapnya, bagaimana dengan ujian sekolah ya, Bu? Oh ya. Kalau kan UN sudah tidak ada. Kemudian AN ini adalah, yang diukur ini adalah, tentang sekolahnya. Yang tentunya ini adalah, anak-anak ini adalah, kita sekolah pun tidak menyedorkan, oh ya ini anak, ini, 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 yang ikut. Tidak. Tapi kami sudah diberikan nama-nama oleh, dari Kemendiput, melalui Dinas Pendidikan Tangerang Selatan, tentunya kepada sekolah. Nah, untuk anak-anak tentunya nanti tidak apa, untuk keseluruhan, itu adalah di kelas sembilan nanti ada ujian sekolah, Bu. Tetap kami melaksanakan ujian sekolah. Dimana semua mata pelajaran kita diujikan, kemudian ada yang praktik dan tertulis, ada saja yang tertulis. Kemarin, Alhamdulillah kami sudah berjalan secara online. Mungkin itu, Bu, yang tadi Ibu tanyakan, dan kalau ada yang kurang pas, boleh Bu disampaikan lagi. Intinya bahwa AN ini kami akan melakukan pembinaan untuk semua, semua, untuk di kelas delapan. Selalu nanti akan di semester dua, sudah kami masukkan programnya untuk penguatan AKM. Begitu Ibu. Mohon izin Ibu lagi di kendaraan, hati-hati Ibu. Semoga lancar di perjalanannya. Begitu Ibu Bundanya Kinaraya, terima kasih. Baik. Hati-hati Ibu di perjalanan. Ya, terima kasih. Nanti kalau ada hal yang mau diklarifikasi lagi, dipersilahkan. Tapi setelah ini ada pertanyaan dari dari orang tua, melalui chat atau langsung? Oh, recent. Oh, iya. Langsung saja, Pak. Pak, dipersilahkan, Pak. Ini dari Bapaknya Danisa ya, 84-nya. Dipersilahkan, Pak. Oke, terima kasih. Tadi saya mau mengklarifikasi yang saya dengar juga tadi, selain AKM untuk mengukur sekolah, tadi Ibu juga bilang bahwa ada AKM kelas atau internal sekolah. Nah, itu teknisnya akan jadi seperti apa? Yang mau saya tanyakan. Lalu, tadi sudah dibilang akan ada penguatan, penguatan AKM. Namun, AKM ini sendiri kalau misalnya dilihat, sebenarnya ini merubah paradigma pembelajaran sebenarnya. Dari pola yang sebelumnya menghafal, sekarang anak-anak diajar untuk menggunakan logikanya, nalarnya untuk membiasakan mereka atau membuat mereka bisa mampu meningkatkan problem solvingnya mereka. Apakah dari sekolah sendiri memikirkan pola pembelajaran yang harus dirubah, sehingga pola ini bisa terbawa dari mulai mereka masuk di kelas 7, sampai akhirnya di kelas 8 itu mereka diakses, dan 9 ini pada saat mereka 9 dan lulus, insya Allah itu akan terbawa objektif dari AKM ini sendiri. Mungkin itu saja. Tapi satu lagi, tadi saya mau menanyakan pengayaan untuk anak-anak mungkin yang berharap untuk meningkatkan nilainya dari AKM. Itu seperti apa teknisnya? Mungkin itu saja dulu. Dua itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ayahanda Danisa kelas 84. Ada tiga pertanyaan, Pak. Yang pertama, AKM kelas teknisnya seperti apa. Kemudian yang kedua itu pola pembelajaran. Ini saran kali, Pak. Jadi pola pembelajaran apakah perlu dirubah mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 terkait dengan asesmen kompetensi nasional atau minimum atau sekarang disebut asesmen nasional itu, Pak. Kemudian yang ketiga, pengayaan. Seperti apa teknisnya? Terima kasih, Pak Danisa. Terima kasih, Pak, atas sarannya. Yang pertama, Bapak, bahwa AN kelas ini artinya sebelum ke AN nasional. Jadi kami mempersiapkan AN ini adalah per kelas. Betul apa yang sampaikan Bapak tadi, bahwa kita ingin merubah pembiasaan-pembiasaan dalam pembelajaran tentunya ini dalam bagaimana literasinya, numerasinya, dan karakternya ini, Pak. Jadi asesmen kelas itu adalah bahwa nanti dalam pembelajaran itu tentunya soal-soal ini sudah dipadukan. Dan nanti akan, karena ini sifatnya nanti adalah diacak, jadi siapapun harus siap. Jadi kalau terpilih nanti, atau kalau nanti ditunjuk untuk ikut AN, mau enggak mau harus siap. Maka kami akan mempersiapkan semua siswa, tentunya adalah untuk AN. Tapi penyiapan ini justru adalah sebagai pembiasaan. Pembiasaan anak-anak dalam sehari-hari. Karena di sini kan ada karakter, kemudian literasinya, numerasinya. Ini adalah perpaduan-perpaduan pembelajaran atau beberapa mata pelajaran dipadukan. Begitu, Bapak. Insya Allah begitu ya, Pak. Tapi tadi bagus kalau dari kelas 7 sudah dimulai dan mengikuti pola seperti ini. Insya Allah nanti sarannya baik, Pak. Nanti akan kami diskusikan dengan teman-teman. Kemudian yang terakhir, untuk pengayaan, Pak. Untuk pengayaan ini tentunya adalah sudah diprogramkan oleh guru mata pelajarannya masing-masing. Jadi dalam pengayaan ini bukan berarti ada di luar jam, ada les, ada ini, itu bukan itu maksudnya. Tapi pengayaan itu apabila ada anak, kemudian anak ini ingin memperkuat lagi, oh sudah mampu nih, sudah bisa. Tapi saya ingin meningkatkan lagi. Itu nanti ada dalam pembelajaran itu bisa disampaikan ke gurunya atau gurunya nanti memberikan program. Oh iya, ada yang kalau yang di bawah KKM itu kan remedial, kalau yang sudah KKM ke atas itu adalah berarti pengayaan. Bukan berarti dibedakan dengan pemantapan. Kalau pemantapan nanti untuk kelas 9. Karena kelas 9 tetap kita nanti ada di akhir itu adalah ada ujian sekolah. Insya Allah itu ya Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Dedy. Seperti itu Pak penjelasan dari Pak Dedy tentang ketiga hal yang tadi ditanyakan oleh ayahnya Danis. Pak Bangbang mohon izin Pak. Bapak Ibu nanti biar lebih, nanti kan ada dengan wali kelas ya Bapak Ibu ya. Nanti dengan wali kelas itu, itu bisa diperdalam Pak. Karena kalau sekarang kan mungkin ruangnya banyak nih. Tapi nanti pada saat dengan breakout dengan wali kelas, boleh Bapak Ibu diskusikan apa, apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan atau tanyakan, insya Allah wali kelas kami bisa menjawabnya atau bisa sharing dan masukan-masukan itu bisa nanti disampaikan wali kelas ke kami. Baik, terima kasih Pak Dedy. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada hal yang lebih detail lagi yang akan ditanyakan, selain di sini juga monggo kami masih memberikan waktu, kesempatan, dan nanti masih ada sesi dengan masing-masing wali kelas ketika masuk ke breakout. Sehingga Bapak Ibu yang menginginkan penjelasan lebih lanjut atau mungkin berkenalan lebih lanjut, karena memang belum pernah ketemu ya dengan wali kelas masing-masing, monggo dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Oh iya, ini mamanya Anindya Vidya Putri. Dipersilahkan Ibu dari 83 Pak, Anindya Vidya Putri. Ya, monggo dipersilahkan Ibu di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Berarti dari tadi yang disampaikan dan dipresentasikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, berarti nanti AKM ini tidak menjadi dasar nilai akhir bagi individu siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan. Seperti itu ya Pak ya? Biasanya kan kalau... Ya, betul Ibu. Oke, biasanya kan kalau kita mau masuk ke SMA gitu ya, dengan waktu itu yang tahun lalu kalau saya nggak salah, sepupunya menggunakan nilai raport ya Pak ya, rata-rata raport. Nah, nanti dengan adanya AKM ini berarti bukan AKM inilah yang menentukan nilai mat dia untuk ikut atau bersaing nanti untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi ya Pak ya. Mungkin pengen penegasan itu aja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mamanya Anindya Vidya Putri Pak dari 83. Ya, baik Bunda. Betul, apa AN ini bukan untuk penilaiannya untuk kepada siswanya, tapi ini kan untuk kebersamaannya, untuk ke sekolahnya. Jadi AN ini tidak menentukan kelulusan, Bunda, tidak menentukan juga untuk lanjutan ke SMA. Tapi yang diambil adalah prosesnya untuk melanjutkan ke sekolah lain itu adalah proses hasil raport dari semester 1 sampai dengan semester 6. Dan tentunya adalah ujian sekolah. Jadi untuk kelulusan itu adalah ditentukan oleh Satuan Pendidikan. Jadi sekarang Satuan Pendidikan SMP Islam Al-Ajar BSD. Mungkin itu Bunda, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi sekali lagi, untuk kelanjutan ke jenjang studi berikutnya adalah proses dari nilai raport semester 1 sampai semester 6. Begitu Pak ya? Ya, baik. Ada lagi satu lagi? Monggo kalau masih ada yang mau ditanyakan. Kalau sudah tidak ada, kami persilahkan untuk langsung ke breakout ya Pak ya. Sebelum ke breakout, Bapak Ibu, ada closing statement dari Pak Deddy Hidayat sebagai Kepala SMP Islam Al-Ajar BSD. Untuk itu dipersilahkan Pak Deddy untuk memberikan closing statement atau kesimpulan dari pertemuan ini. Kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Bang Bang. Mungkin terakhir Bapak Ibu dari kami, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kepercayaannya menitipkan putra-putrinya di SMP Islam Al-Ajar BSD. Dengan harapan kami dan orang tua, semoga anak-anak yang dititipkan ke SMP Selama Al-Ajar BSD menjadi anak yang soleh dan soleha, kemudian berprestasi, dan tentunya dengan ahlak yang berakul karima. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kalau ada saran, usulan silahkan Bapak Ibu, boleh melalui wali kelas, boleh melalui wakil kepala sekolah, atau boleh ke kepala sekolah langsung juga silahkan. Kami sangat senang, karena sekarang ini kan kalau tatap muka, sebetulnya kami juga kangen dengan putra-putri Bapak Ibu, dan Bapak Ibu semuanya ingin bertatap muka. Namun kondisi seperti ini yang tidak memungkinkan, semoga kondisi bangsa Indonesia dan dunia ini cepat, koronanya cepat hilang, sehingga kita bisa beraktifitas seperti biasa. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, sekali lagi bahwa moto SMP Selama Al-Ajar BSD itu adalah religius, inovatif, dan ekstraordinari. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang disampaikan dari kami, pimpinan khususnya dari pembawa acara Pak Bangbang, doa Pak Dede, tadi yang sampaikan AN dari Ibu Hajawi. Di belakang layar kami ada Pak Rizal sebagai tim IT. Terima kasih Pak Rizal. Setelah ini Bapak Ibu bisa lebih komunikasi, lebih efektif lagi dengan para wali kelas. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Dedi, Bu Hajah Asyid Utami, dan teman-teman semua. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari Bapak Ibu semua. Nanti masih ada satu sesi lagi dengan wali kelas masing-masing. Untuk itu, marilah kita tutup pertemuan yang luar biasa ini dengan mengucapkan hamdallah bersama. Alhamdulillahirrobbillalamin. Dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dan salah kata atau tindak putur kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Ibu dipandu oleh wali kelas masing-masing untuk masuk ke breakout yang sudah disiapkan oleh Panitia. Ada di bawah itu, Pak. Mohon dibantu para wali kelas untuk, wali kelas sudah masuk breakout ya? Oh, sudah masuk breakout. Mohon Bapak Ibu untuk join ke breakout sesuai dengan kelasnya. Terima kasih. 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 ngasih kelasnya di depan nama putra-putri bapak ibu atau mungkin di depan nama bapak ibu gak apa-apa yang penting ada nama kelas yang penting ada kelasnya ibu 81 atau 82, 83 gitu jadi kami bisa membantu bapak ibu untuk masuk ke breakout room sesuai dengan kelasnya ini masih ada Pak Asman Bunda Humaira Dinda Nabila Felicia Ika Ari Ibu Ibu Lisha Ibu Yosi TRV TRV Ibu Lisha 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 Ibu Lisha